ini adalah tanaman sawi yang sudah berumur 8 hari 8 hari setelah semai ini sudah bisa terkena sinar matahari ini tumbuhnya tidak seragam dan ada banyak yang tidak tumbuh ini ini dulu memang benihnya tidak saya seleksi karena kecil-kecil sekali jadi langsung saya sebar saja tapi tidak apalah ini yang tumbuh sudah sekitar 75% ini sudah cukup dan ini pun kami tanam untuk konsumsi sendiri jadi tidak banyak tidak apa-apa untuk selanjutnya ini akan saya pindah ke polybag yang besar supaya nanti cepat tumbuh menjadi besar dan bisa dipanen Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar semuanya mudah-mudahan selalu sehat apapun aktivitas Anda hari ini mudah-mudahan hasilnya lebih baik daripada kemarin oke guys di video kali ini saya akan melakukan semai sawi sawi cesim tempatnya di keranjang buah bekas seperti ini yang harus kita siapkan untuk pertama adalah benih sawi ini benih sawi saya dulu belinya paketan jadi ada bermacam-macam jenis benih ini salah satunya adalah sawi ini saya semai sedikit saja karena memang untuk skala rumahan atau dengan kata lain kami menanam untuk dikonsumsi sendiri kalau untuk skala besar benihnya ada banyak lagi yang kedua ini adalah media tanam media tanam merupakan campuran dari tanah, pupuk kandang, dan juga skam bakar untuk selanjutnya ini tempat persemaian adalah keranjang buah bekas ini karena bawahnya ada banyak lubang maka saya kasih alas seperti ini supaya media tanamnya tidak berjatuhan selanjutnya saya masukkan media tanamnya kita sisakan sedikit untuk nanti penutup setelah bijinya disemai selanjutnya ini bijinya akan saya sebar disini ini bijinya kecil sekali ini biji sawi agak susah mengambil ya karena memang bijinya sangat kecil tapi tidak apa-apa sebar diusahakan merata biar tidak menumpuk karena kalau menumpuk nanti susah pada saat melakukan pindah tanam oke benihnya sudah saya sebar semuanya sekarang sekarang itu saya tutup pakai media yang sisa tadi tutup seperti ini ini tipis-tipis saja tidak usah terlalu tebal oke saya rasa cukup untuk selanjutnya saya lakukan penyiraman siram sampai benar-benar basah dan merata supaya media tanamnya lembab dengan media tanam yang lembab maka biji sawi akan mudah tumbuh oke penyiraman selesai untuk selanjutnya ini saya simpan dulu di sini di tempat yang terduh bisa juga ditempatkan di tempat yang terkenal sinar matahari namun atasnya harus ditutup dengan bahan yang gelap bisa plastik hitam atau bisa juga karung atau apa saja lah yang penting atasnya ini gelap tapi karena ini saya melakukan di dalam ruangan maka tidak saya kasih tutup saya biarkan seperti ini saja saya tunggu 2 sampai 3 hari nanti kalau sudah sprout atau muncul seperti apa itu kecambah nah itu baru saya pindah ke tempat yang ada sinar mataharinya oke guys cara semai sawi cukup sekian mudah-mudahan bermanfaat silahkan kalau mau dipraktekan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati